سوف نحيا هنا, سوف يحل النغم Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah, yaitu kesudahan yang indah, yaitu kesudahan yang indah Yaitu seorang meninggal secara sederhananya, itu seorang meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Dalam kondisi imannya bagus, dalam kondisi Islamnya bagus Bukan dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah SWT Bukan dalam kondisi sedang melanggar perintah Allah SWT Ini secara umum makna husnul khatimah adalah demikian Jadi Anas bin Malik RA, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya atau membuat dia bekerja قَلُوا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ Apa maksudnya Allah memperkerjakan dia atau Allah menggunakannya قَلُوا يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ Yaitu Allah memberi taufiq kepada dia, memberi hidayah kepada dia Untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia Yaitu Allah memperkerjakan dia untuk bekerja dengan amal soleh sebelum dia meninggal dunia Inilah yang kata para ulama adalah husnul khatimah Meninggal dalam kondisi beramal soleh Dan orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah Mereka akan merasakan kebahagiaan yang menjelang ruh mereka dicabut oleh Allah SWT Makanya Allah SWT berfirman يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَ وَفِي الْأَخِرَةِ Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman Dengan perkataan yang kokoh Dengan perkataan iman, dengan la ilah ilallah Dan seterusnya فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تَتْكَلَى dalam kehidupan dunia Itu adalah ketika mereka akan meninggal dunia Di antaranya, تَتْكَلَى سَكَرَةُ الْمَوْتِ Mereka muda untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keimanan Kemudian juga, تَتْكَلَى دِالَمْ بَرْزَخَ تَتْكَلَى دِالَيْا دِالَيْا مَلَيْكَةُ مُقَرْدًا نَكِرَ يُثَبِّتُ اللَّهُ Allah kokohkan dia untuk bisa menjawab Kemudian juga, تَتْكَلَى Di hari akhirat Allah kokohkan seorang beriman untuk bisa menjawab تَتْكَلَى دِالَيْهِسَاب Makanya Allah SWT berfirman إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sungguhnya orang-orang Yang beriman Kemudian mereka istiqamah تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاِكَةُ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ Maka malaikat akan turun Di antaranya, tafsirin berulama menjelang mereka meninggal dunia Malaikat turun dan berkata kepada mereka Meskipun di sekitar mereka tidak ada yang dengar أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ Jangan kau takut, jangan kau bersedih وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian Nabi SAW bersabda مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia وَمَنْ كَرِحَ لِقَاءَهُ Barang siapa tidak suka, tidak ingin bertemu dengan Allah كَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ Maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya Aisyah ketika mendengar hadis ini Aisyah bertanya فَقُلْتُ يَنَبِيَ اللَّهُ أَكَرَهِيَتُ الْمَوْتِ Apakah kita tidak suka ketemu dengan Allah Maksudnya kita takut dengan kematian فَقُلُّ نَكْرَهُ الْمَوْتِ Kalau begitu kita semua takut mati Bukan takut mati, kita semua tidak suka dengan kematian Maka Rasulullah SAW bersabda لَيْسَ كَذَالِكِ Bukan begitu maksudnya wahai Aisyah وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهُ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ Kata sebagian ulamak hadith Maksudnya ketika menjelang dia meninggal dunia Dia diberi gembira, kabar gembira Bahasanya malaikat turun mengabar kentang suruh kepadanya Sehingga dia ingin bertemu dengan Allah SWT فَأَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَتِهِ Dan sungguhnya seorang kafir jika diberi kabar tentang adab Allah Dan kemurkaannya كَرِحَ لِقَاءَ اللَّهُ Maka dia pun benci dengan pertemuan dengan Allah وَكَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ Dan Allah pun benci dengan bertemu dengannya Ini dalil bahasanya Seorang mu'min menjelang wafat Ya maka dia akan diberi kabar gembira oleh malaikat Dan dia pun ingin bertemu dengan Allah SWT Maka dia ingin segera dicabut nyawanya Agar segera bertemu dengan Allah SWT Altyazı M.K.